Intro Kalian tau gak sih? Kalo insam pada arowana itu bisa loh ngelipat Dan ngelipatnya ada dua tipe dia Ada yang ngelipat keluar dan ada yang ngelipat ke dalam Nah kebetulan kasus yang ini insangnya itu dia ngelipat ke arah luar Jadi hal apa aja nih yang bisa menyebabkan si insang arowana ini tuh ngelipat Pertama itu adalah ketika kita jarang ganti air Jadi airnya kotor dan dia berusaha ngambil napas terus makanya insangnya jadi bisa ngelipat Kedua suhu ruangan yang terlalu dingin juga bisa bikin insangnya itu ngelipat Yang ketiga adalah kandungan oksigen dalam air itu kurang Apalagi kalo ikannya agresif nih Kayak dia kebetulan ikannya agresif banget Dan kandungan oksigennya walaupun udah dipake aerator kayak gini masih kurang Nah solusinya gimana? Nah jadi kita hari ini bakal operasi ikan ini Kita bakal gunting insangnya supaya dia tumbuhnya normal lagi Yuk ikutin prosesnya Jadi kita bakal urut-urut sedikit insangnya Nah ini adalah salah satu proses kita untuk membangunkan si arowana Jadi kita taruh aerator dekat insangnya dan dia udah mulai bangun nih udah mulai bernapas lagi Matanya udah mulai ngelipirik Nanti dia akan bangun dan bernang seperti biasa Nah temen-temen kalo punya ikan arowana insang yang lipet dan masih tahap-tahap awal buru-buru deh dioperasi Atau diobasi Karena kalo misalnya udah kelamaan insangnya itu bisa keras banget sampe dia nempel di pipinya Nah kalo kayak gitu udah susah tuh kasusnya untuk diperbaiki lagi Terima kasih